Dua warga Depok terkonfirmasi positif terjangkit virus corona dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit penyakit infeksi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Hal ini membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta siaga. Selain menyiapkan layanan pengaduan gejala via telepon, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menambah rumah sakit rujukan dari tiga menjadi delapan rumah sakit. Adanya dua kasus positif virus corona yang sudah terkonfirmasi di Indonesia per 2 Maret 2020 membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta siaga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung membentuk tim tanggap COVID-19 untuk penanganan virus corona. Gubernur Anies mengimbau warga tidak bepergian ke tempat-tempat yang saat ini sudah terjangkit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara tidak mengeluarkan izin kegiatan yang melibatkan perkumpulan orang banyak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka layanan via pengaduan telepon di nomor 112 atau 119 dan atau di nomor 0813-8837-6955. Layanan ini adalah standar operasional prosedur bagi warga DKI Jakarta yang merasakan kondisi gejala seperti COVID-19 atau virus corona atau melihat seseorang di lingkungan tempat tinggal dengan gejala serupa. Petugas kemudian akan melakukan analisa diagnosa lewat sambungan telepon dan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut, maka petugas akan datang langsung ke alamat yang bersangkutan. Saya akan mencoba untuk memastikan apakah layanan ini betul-betul berfungsi. Jakarta Siaga 112, selamat pagi dan Fiona bisa dibantu. Selamat pagi, saya Mahardika, wartawan dari CNN Indonesia. Ingin memastikan Mbak apakah betul ini layanan telepon untuk pengaduan virus corona? Iya betul Bapak, jadi jika memang ada warga merasa demam atau flu lebih dari 5 hari dan ada riwayat berpergian dari keluar negeri yang terjangkit Bapak Corona, bisa hubungi kami atau mungkin ada kerabat seperti itu yang kira-kiranya seperti terdiri-terdiri kekasih corona, bisa hubungi kami untuk kami catat dan nanti kami sampaikan kepada pihak investasi seperti itu Bapak Dika. Di Jakarta, ada 8 rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk menanganan pasien dengan gejala virus corona. Yaitu RSPI Sulayanti Saroso, RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Polri Kramatjati, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo, RSUD Pasar Minggu, RSUD Cengkareng, dan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Gedung Pinere ini yang ada di belakang saya adalah salah satu gedung yang terdapat di Rumah Sakit Persahabatan Kawasan Jakarta Timur. Dan gedung ini digunakan atau disiapkan sebagai tempat untuk mengisolasi pasien dengan dugaan virus corona. Atau dalam hal ini, pihak dari Rumah Sakit Persahabatan menggunakan istilah pasien dalam pengawasan dan juga orang dalam pemantauan. Ada 24 tempat tidur yang disiapkan termasuk 4 ruang ICU yang terdapat di gedung isolasi ini. Kami menyiapkan satu ruangan, satu ruangan yang bersambung, tapi setiap pasien tidak berada satu tempat. Tapi semua ruangan itu bertekanan negatif. Sehingga kalau ada pasien, mereka akan kami tempatkan sesuai dengan kondisinya. Kalau pasiennya dengan kondisi berat, membutuhkan alat bantu nafas, maka pasien itu akan kami rawat di ICU. Saat ini kami sudah menyiapkan 4 tempat tidur untuk ICU. Oke, Ibu. Lalu bagaimana sebenarnya prosedur penanganan atau alur penanganan dari pasien yang diduga mengidap virus corona atau dalam pasien dalam pengawasan, Ibu tadi ya, hingga pasien yang nantinya dirujuk ke sini? Saat ini yang kami rawat adalah pasien rujukan. Sehingga sebelum pasien datang, mereka sudah berkoordinasi dengan kami, memberikan data-data sehingga kami tahu pasien apa yang akan kami terima. Kemudian untuk orang dalam pemantauan, biasanya orang tersebut datang dengan keruhan dan mereka itu biasanya dari negara terjangkit. Dengan keruhan dari negara terjangkit, tapi keruhannya ringan, maka orang ini bisa kita pulangkan, tapi dalam pemantauan. Pemantauan, kami akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang. Tidak perlu memborong barang secara berlebihan dan mengimbau warga rajin cuci tangan dengan air mengalir. Mahardika Utama, Probokus Hartoyo, Jakarta.